Dermaga Inilah dermaga eksekutif yang terletak di area pelabuhan penyeberangan Merak, Banten. Dermaga yang dibangun dengan biaya 450 miliar ini memiliki bangunan megahanan mewah yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang seperti lift, tangga eskalator, pusat perbelanjaan atau mall, dan bahkan ada jembatan otomatis yang menghubungkan pintu kapal dengan jalur masuk ke dalam dermaga layaknya seperti keluar ataupun masuk dari pintu pesawat terbang. Selain memiliki fasilitas yang mewah, dermaga ini juga dibangun untuk meningkatkan pelayanan terhadap para penumpang yang hendak menyebrang ke pelabuhan Bakahoni Lampung dengan moda penyebrangan kapal laut dan waktu tempuh pelayaran yang dipangkas menjadi satu jam. Menjelang libur hari Raya Natal dan Tahun Baru kali ini, PT ASDP tengah melakukan uji coba terhadap dermaga eksekutif yang nantinya akan digunakan untuk melayani para penumpang untuk melintas ke pelabuhan Bakahoni Lampung atau sebaliknya. Dalam kunjungannya ke dermaga 6 ketika meninjau dermaga tersebut, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi mengungkapkan dengan dioperasikannya dermaga ini, pelayanan yang diberikan pemerintah maupun pihak ASDP bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Ternyata Indonesia juga bisa seperti ini. Belum lihat yang di Bakahoni. Ini yang akan dikuncikan hari ini. Dan saya lihat tadi banyak masyarakat juga merasa, bahkan banyak yang putuh-putuh melihat bahwa ternyata tidak percaya di Merak sudah mulia ada seperti ini. Jadi katanya tidak merasa di Merak katanya. Jadi kita harapkan mungkin nanti bahwa dengan operasinya dermaga premium ini, ya pelayanan kita dan kehadiran pemerintah betul-betul diasahkan oleh masyarakat kita. Jawaban dari penumpang tadi memuaskan, Pak? Memuaskan, semuanya memuaskan. Dan kita harapkan yang penting adalah memaintain dan kita akan mengangkat arkad dan martabat kita untuk lebih baik lagi. Karena memang kan kota yang di sini kan semuanya serba premium semuanya kan. Dianggulasinya apa untuk Natal Tahun Baru nanti? Natal Tahun Baru. Untuk memanfaatkan dermaga ini nanti seperti apa, Pak? Saya kira Natal Tahun Baru pertama kali kita akan uji coba untuk nanti yang sebenarnya adalah berasal lebaran nanti. Karena Natal Tahun Baru kita lihat kenaikan penumpang tidak begitu siktikan, paling antara 5 sampai dengan 10 persen. Sehingga kita harapkan bahwa begitu uji coba ini, ya saya kira untuk pembelajaran kita termasuk peratur untuk bagaimana kita pelayanan dan berasal kebaran di 2019. Karena masih dalam proses uji coba, banyak warga yang mendatangi dermaga mewah ini hanya untuk sekedar menikmati langsung fasilitas yang ada di dalam gedung megah tersebut. Uji coba pengoperasian dermaga pada Natal dan Tahun Baru ini sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pihak PT ASDP untuk persiapan mudik lebaran 2019 mendatang. Dari Merak, Banten, Aji Ramadhan, BCO TV Terima kasih telah menonton!